Kitab Masmur, Pasal 27 Nyanyian Daud Ya Tuhan, Engkau terang dan juru selamatku. Jadi, aku tidak takut terhadap siapapun. Tuhanlah tempat perlindunganku. Jadi, aku tidak takut terhadap orang lain. Orang jahat dapat menyerang aku. Mereka dapat berusaha membinasakan tubuhku. Ya, musuhku dapat berusaha menyerang dan membinasakan aku. Tetapi mereka akan tersandung dan jatuh. Biarpun seluruh tentara mengepung aku, aku tidak akan takut. Biarpun orang menyerang aku dalam perang, aku percaya kepada Tuhan. Hanya satu permintaanku kepada Tuhan, yaitu yang paling kuinginkan. Biarlah aku tinggal di rumah Tuhan selama hidupku. Bersenang-senang atas keindahan Tuhan dan memakai waktu di dalam istananya. Ia akan melindungi aku apabila aku dalam bahaya. Ia akan menyembunyikan aku dalam kemahnya. Ia akan mengangkat aku ke tempatnya yang aman. Jika ia menolong aku mengalahkan musuh di sekelilingku, aku akan memberikan persembahan di kemahnya dengan sorak-sorai. Aku akan bernyanyi dan menyanyikan pujian menghormati Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, kasihanilah aku, dan jawablah aku. Hatiku berkata kepadaku supaya datang kepadamu, ya Tuhan. Jadi, aku datang kepadamu minta tolong. Janganlah menjauh dari aku, janganlah marah terhadap hambamu. Hanya engkau yang dapat menolong aku. Ya Allahku, janganlah tinggalkan aku. Engkaulah juru selamatku. Walaupun ayah dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan akan menyambut aku. Musuhku ada ya Tuhan, jadi ajarkanlah jalanmu kepadaku. Tunjukkanlah cara hidup yang benar kepadaku. Musuhku telah menyerang aku. Mereka mengatakan dusta terhadap aku dan menyakitiku. Aku sungguh yakin bahwa aku akan melihat kebaikan Tuhan sebelum aku mati. Nantikanlah pertolongan Tuhan. Kuat dan beranilah, dan nantikanlah pertolongan Tuhan.